Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel, I'm Zara Finmani and happy watching! Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Nah jadi di video kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat sebelum klik video ini, jadi disini aku bakal review kerudung jersey jumbo. Nah jadi kerudung ini sesuai dengan namanya, yaitu berbahan jersey. 100% import. Oke jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana sih bahan jersey itu kalau dijadiin kerudung, apakah bagus? Berapa sih harganya? Apa nama tokonya? Makanya tonton video ini sampai habis ya, namun sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua social media kamu, karena berbagi sedekatan agak itu sangat indah. Oke langsung saja kita ke review. Ini aku sudah membeli beberapa kerudung jersey jumbo tersebut. Nah sebenarnya aku sudah pernah bikin video review mengenai jilbab yang jumbo juga, kalian bisa cek disini bagi yang belum. Tapi yang itu nggak bisa dinamain atau dikatakan jumbo ya guys, karena menurut aku itu terlalu pendek. Namun yang kali ini sudah aku try on dan ini lumayan panjang banget dan bisa dinamain jumbo guys. Nah jadi kita buka saja dulu, oh iya disini aku ada beli 5 warna, yaitu pertama ada coklat milo, kemudian yang kedua ada dusti pink, yang ketiga ada warna navy, oh salah ini yang navy, dan ini yang hitam, tuh beda ya guys, beda ya beda ya. Dan yang ini aku ada pesan yang abu muda atau abu tua ya guys, aku kurang hafal. Karena disana juga ada varian silver, jadi beda guys silver dan abu ini. Aku nggak tau ini abu muda atau abu tua, nanti aku cek lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di toko tersebut tersedia banyak banget pilihan warna kerudung jersey jumbo ini. Nah ada 18 warna. Nah disini aku bahkan sebutkan sebagiannya aja ya teman-teman, karena terlalu banyak kalau disebutin semuanya kan bisa aja cek langsung tokonya. Nah disini pertama ada warna navy, yang kedua itu ada warna merah marun, yang ketiga ada warna silver, nah jadi beda ya warna silver dan abu ini guys. Keempat ada warna salem, kelima ada warna lavender, keenam ada warna coklat milo, dan yang ketujuh ada warna putih dan sebagainya. Banyak banget ada 18 deh pokoknya guys, sudah aku hitung tadi ya teman-teman. Nah jadi untuk ukuran jilbab ini itu, ukuran depannya kurang lebih 75 cm, dan belakangnya itu kurang lebih 105 cm. Nah jadi kita buka aja dulu ya semuanya, kita mulai dari yang warna abu-abu ini. Tuh, kalian tadi yang ukuran depannya kurang lebih 75 cm, dan di belakangnya kurang lebih 105 cm, berarti lebih panjang yang di bagian belakangnya ya teman-teman. Nah disini nanti aku bakal try on juga, kalian bisa lihat. Tuh, ini bagian depannya memang ya lebih pendek daripada bagian yang belakangnya itu. Tuh, nah jadi bahannya ini ya jersey, jersey 100% premium, dan ini lumayan nerawang ya guys, karena sesuai lah dengan harganya. Tapi nggak yang terlalu nerawang-nerawang banget gitu loh guys, masih bisa dipakai. Nah jadi bahan jersey ini sifatnya itu elastis guys, dan mudah merenggang atau disebut cut and stretch. Cut and stretch gitu guys. Nah jadi untuk tekstur permukaan lain ini itu lebih halus, dan tidak berbulu, dan bagusnya lagi ini tebal. Nah maksud tebal disini kan yang aku bilang tadi, ya nerawang sedikit-sedikit, tapi ini kalau dipandang dengan sekelas mata gitu ya, termasuk tebal, tapi kalau udah kita giniin di depan lampu ya itu tetap nerawang gitu ya guys, mungkin memang semuanya kayak gitu ya sih ya. Nggak tau juga. Nah tapi ini termasuk bagus dengan harga yang murah banget, harganya hanya Rp18.693 saja guys. Wow murah banget bukan? Ini yang warna DMV, tuh ukurannya sama ya, di depannya kurang lebih 75 cm, dan belakangnya itu kurang lebih 105 cm. Tuh jahitan tepinya sangat rapi banget, tuh kalian bisa lihat ya. Dan untuk kepalanya ini pet antem guys. Nah jadi aku suka banget kalau jebabnya itu pet antem gitu guys, karena bisa membentuk wajah kita itu menjadi tirus gitu. Mengatur bentuk wajah kita, dikatain seperti itulah ya. Ada yang warna hitam, aku bakal buka yang warna hitam ya. Tuh, bagus banget jahitannya guys, nggak ada benang-benang yang keluar-keluar gitu, nggak ada tuh. Jahitan tepinya aja bagus banget, sebagus itu sih. Tuh liat kan, tuh nggak terlalu nerawang-nerawang banget. Nah kalau aku giniin, ya lumayan nerawang ya guys, nggak bohong ya, tapi kalau dipandang sekelas mata seperti ini ya tebal, nggak nerawang gitu. Tuh, cocok lah ya guys, hanya 18.663 dan kita bisa memilih banyak banget deh pilihan warnanya. Dan yang selanjutnya ini ada yang dusty pink. Tuh, bagus banget guys, tuh tepiannya seperti ini. Nah jadi bahan jersey ini seperti itu ya guys, elastis, ya memang elastis. Kalau menurut aku ini kalau dicuci memang nggak bakal berbulu gitu, karena aku juga ada baju atau jilbab yang berbahan jersey juga gitu. Tapi dulu aku nggak tahu itu nama bahannya apa, dan sekarang aku tahu karena aku review jilbab ini. Nah seperti baju aku ini juga kurang lebih seperti bahan jersey ini guys, tuh. Nah yang terakhir kita buka yang coklat milo. Dari sini. Memang sih guys, bahan dari permukaannya ini, sifat dari permukaan kain ini itu halus banget gitu. Tuh halus banget tuh. Iya guys, detail bahannya itu. Bagus banget. Nah dan warnanya itu cerah-cerah semua gitu guys, kalaupun gelap ya memang kayak warna hitam, navy gitu. Cerahnya nggak terlalu yang ngejreng-jreng banget, udah pas-pas banget lah gitu ya. Kalau untuk dipakai di pondok ini bagus juga, dipakai hari-harian kayak kalau mau ke warung, tapi malas menggunakan baju yang berlengan panjang, jadi pakai baju kaos berlengan pendek dan ditutupi oleh jilbab jumbo gini. Itu aku pernah melakuin itu, tapi nggak sering ya guys, hanya sesekali gitu. Oke guys, jadi nama toko yang menjual kerudung jumbo ini, namanya Azahra Shop. Yang di ujungnya itu dapet ya guys, nanti aku bakal santupkan di sini. Dan dijual di Kabupaten Jepara. Tuh harganya hanya Rp18.000-an saja, dapat jilbab yang sebagus ini. Bahannya dingin banget, walaupun tebal tapi ini dingin banget. Kalian bisa searching detail bahan jersey itu gimana, agar kalian tahu. Tuh aku tadi cuma menjelaskan nggak sedetail-sedetail kali gitu ya guys, hanya umumnya aja mengenai kain jersey ini. Yap, itu saja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bagi yang mau cari-cari kerudung seperti ini, silahkan cek di Azahra Shop. Dan jangan lupa untuk ngecek video-video aku yang lainnya ya teman-teman. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.